Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Rencana dan kali ini yang akan kita review adalah sebuah all-in-one PC punya Lenovo nah all-in-one ini bro, dia dapur pacunya menggunakan browser Intel Core i3-GN12 kemudian dia punya benefit 2 poin menurut saya yang pertama, dia ini punya garansi yang panjang yaitu selama 3 tahun dan ini menurut saya beda sama kompetitor yang rata-rata cuma 2 tahun aja di harga yang cukup affordable 7 jutaan kayak gini kemudian yang kedua, benefit-nya adalah ukurannya ini bro dia menurut saya pas, nggak terlalu gede dan juga nggak terlalu kecil sementara kalau tipe yang kita bahas, ini adalah seri Lenovo Think Center Neo 30A yang harganya dibanderol di angka 7 jutaan aja jadi kalau kita lihat, ukuran ini menurut saya ukuran pas bro 21 inch dan yang bikin menarik di Ayo ini adalah karena dia itu memiliki kapasitas dimensi yang memang nggak terlalu gede bro seperti ini nah terus bobotnya juga menurut saya nggak terlalu berat cuma di angka 5,7 kg dan selain ukurannya pas tadi bro dia juga memberikan hardware layar yang bagus panel layar IPS, resolusi Full HD di angka 1920 x 1080 serta kecerahannya di angka 250 nit lalu selain itu bro, akurasinya menurut saya ini dia enak bro untuk kita pakai sepanjang hari karena mendekati 100% sRGB sebab pas kita menggunakan tes pakai data color bro sRGB-nya itu di angka 98% NTSC di angka 70% serta untuk all-in-one ini juga dibekali kamera yang tempatnya unik dia maksudnya di atas seperti ini nah jadi bisa kita tarik resolusinya 720p gambarnya juga cukup jernih sekali lalu semisal ini bro ya teman-teman beli all-in-one ini dan skenario-nya itu teman-teman beli untuk kebutuhan kantor kalian ataupun untuk beli di tempat usaha teman-teman ataupun untuk beli di kantor desa nah dalam skenario seperti itu bro biasanya kita juga butuh untuk ngobrol menunjukkan hasil kerja sama klien nah si all-in-one ini memang minusnya dia tidak punya face amon sehingga kalau kita tambahin bracket dia nggak bisa nah dengan adanya minus itu bro dia punya satu inovasi ini kan dia punya asetan di bagian bawah nah di bagian bawahnya sini bro dia ada besi bulek yang bisa kita putar hingga 45 derajat nah jadi kita untuk ngesernya itu mudah sehingga kalau kita ingin menunjukkan hasil kerja atau grafik semisal nah ini akan mempermudah komunis kalian sama klien kalian yang ada di depan nah mungkin itu terlihat sepilih bro tapi menurut saya wah cakep ini si Lenovo inovasinya terus untuk paket pembelian dari seating center ini saya yang teman-teman dapat all-in-one nanti teman-teman juga dapat keyboard mouse tapi dia basic ada gabel kayak gini dan semisal kalian ingin tampilannya lebih cakep lagi bro ya lebih clean setup saya lebih menyarankan teman-teman beli keyboard tambahan contohnya punya si keyboard punya logitech tipe MK240 yang sudah banding sama mouse-nya kayak gini jadi wireless ini kalau kita pakai enaknya cuma cukup satu dongle aja jadi kalau kita taruh di meja kerja nah ini sudah menyenangkan sekali bro mejanya bersih terus kalau kalian ingin geser kiri-kiri kanan ini juga tampilannya juga cukup cakep sekali terus untuk spesifikannya sendiri si Lenovo Think Center Neo ini bro dia menggunakan password Intel Core i3 Gen 12 setepannya 12-15U yang memiliki 6 core per 8 grid dan kecepatan masimal di angka 4,4 GHz lalu untuk RAM-nya bro dia ini dual channel berisi 8GB jadi 4x2 yang masih bisa kita tingkatkan di angka 16GB penyimpanannya 512GB speednya lumayan kenceng terus dibalik oleh Windows Plus plus Office 2021 nah kalau untuk kebutuhan kita sehari-hari mungkin tetap aja kita akan ngasih ulasan benchmark entah itu sintetis, render dan juga untuk gaming tipis-tipis supaya ini bisa jadi tolak ukur Core i3 ini kalau kita pakai di rumah selalu buat kerja apakah bisa cari hiburan nah kalian bisa tonton hasil yang udah kita kumpulkan seperti ini kawan nah jadi semisal ini kita juga mau compare budget teman-teman di angka 7-8 juta rupiah terus opsinya mending all-in-one atau rakit PC jawabannya kalau teman-teman tahu lakunya sama spek yang menilai rakit PC Pro teman-teman bisa dapat spek yang lebih tinggi dapat Ryzen 5600GB RAM udah 16GB syukur-syukur kalau ditambahin VGA juga bisa dan kalau dipasangkan itu bisa dapat monitor yang ukurannya 20 inch sudah port HDMI cuman kekurangannya kalau kita beli rakit PC Pro yang pertama dia itu dayanya akan lebih besar dibandingkan all-in-one kemudian yang kedua kekurangannya rakit PC itu adalah untuk proses warantinya dia lebih pendek bro umumnya kalau rakit PC itu garansinya 1 tahun mentok-mentoknya dia paling gesennya 2 tahun nah kalau teman-teman beli think center Neo yang 30 ini bro dia punya benefit garansi lebih panjang yaitu 3 tahun kemudian kalau ada kerusakan ini juga enak untuk servisinya kalian bisa on saja jadi bisa telepon si teknisnya datang ke rumah kalian nah ada kelebihan ada kekurangannya juga tapi gak enaknya si alin-one ini kalau menurut saya adalah kalau mau upgrade jangan sekali-sekali kalian bongkar sendiri kalau gak pernah bongkar itu rasionya besar sekali bro teman-teman bisa bikin layar pecah atau mungkin di bagian dalamnya ini cukitannya patah semua mendingan kalau mau upgrade dibawa ke orang yang paham ataupun ke servis center supaya kalian tinggal pakai aja dan mungkin cuma nambah jasa pasang RAM ataupun nambah penyimpanan di dalam sini yaudah mungkin soalnya terima kasih informasi yang bisa kita berikan semoga alin-inone ini bisa memenuhi kebutuhan teman-teman untuk berwirausaha cari rezeki di budget 7 jutaan rupiah yaudah segitu aja bro ya saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semoga bermanfaat kawan ku oke huly anyong huly a huly ty huly a huy huw hu ком hu 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 Terima kasih.